Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah kita punya di sini ya, 32 per 48 akan sama dengan 28 per N, begitu ya. Maka kita perlu hitung jawabannya. Caranya bagaimana kita mau cari di sini adalah N-nya. Caranya adalah kita mau kalikan kedua belah ruas dengan N dulu. 32 per 48 kalikan N, akan sama dengan 28 per N kalikan N, begitu ya. Maka ini akan saling langsung di sini habis ya, begitu ya, seperti ini. Maka ini akan jadi 28 akan sama dengan 32 per 48 dikalikan N. Maka langkah berikutnya apa? Kita mau dapatkan N-nya ya, berarti kalikan kedua belah ruas dengan 48. Tujuannya apa co-friend seperti ini ya, 32 per 48 kalikan N. Di sini ya, kalikan juga 48, ini akan sama dengan di sini 28 dikalikan 48. Bisa dihitung? Bisa. Bagikan 48. Ini akan jadi berapa? 32 kalikan N akan sama dengan 48 dikalikan 28. Ini adalah berapa? 4, ini adalah 6 ya, di sini kita mau tuliskan. Ini adalah berapa? 32 ya, di sini ya, tambah 6. 38. Ini adalah 16, namanya tulis 1-nya simpan, 8 tambah 1, 9. Jumlahkan berapa? 4, ini adalah 4, ini adalah 13 ya. 1.344. Maka sekarang kita bisa untuk bagikan kedua belah ruas dengan 32 ya. Maka akan jadi apa? 32 kalikan N per 32, akan sama dengan 1.344 per 32. Maka dari itu di sini kita bisa dapatkan N-nya. N ini akan jadi berapa? Jadinya berapa co-friend? 1.344 dibagikan dengan 32. 32 dikalikan berapa adalah 134. Dulu ya, kita mau hitung kali 4. Coba, ini 8, ini 12 ya. 4 ya, 128. Selisikan berapa? 6. Lalu 4-nya, ikut ya. Ini berapa? 2. 64. Selisikan habis. N-nya berapa? Ini kita hitung tadi adalah 42. Begitu ya, maka kita dapatkan N-nya adalah 42. Apakah ada dalam pilihan ganda untuk nilai N adalah 42? B. Simpulkan B. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus. Sampai jumpa di soal berikutnya.